Selamat datang teman-teman semuanya dan terima kasih kepada Mas Faruk sudah bersedia. Saya ajak untuk berbagi pengalaman mengenai wawancara LPDP. Kenapa saya meminta Mas Faruk mengajak Mas Faruk? Karena saya lihat di grup LPDP itu, sekarang itu sedang proses wawancara sekarang Mas Faruk. Jadi saya merasa langkah baiknya kalau kita ini berbagi pengalaman dan nanti bisa dibagikan. Kalau ada yang menonton, ataupun nanti kalau ada yang belum sempat menonton, tinggal dibagikan linknya. Seperti itu Mas Faruk. Ya, terima kasih Mas Faruk ya. Siap Mas, sama-sama Mas. Terima kasih kembali. Oke, jadi mungkin saya mau memulai dari Mas Faruk ini. Pertanyaan pertamanya itu, kemarin wawancaranya itu di mana? Kalau wawancara kemarin lokasinya kebetulan di Provinsi Maluku, Mas. Di BKN sih, di BKN Provinsi Maluku. Di BKN, di ini kantor Kemenkiu di Provinsi Maluku, Mas. Ini kali ya, GKN kali? GKN, Gedung Keuangan Nasional. Iya, betul. Benar, ya. Iya, benar. Ya, Gedung Keuangan. Sama-sama. Iya, benar. Terus, nah, kemarin kan tes pada saat ini. Ingat nggak tanggalnya, kira-kira? Bulannya lah. Kalau nggak salah, di Januari deh. Januari pertengahan atau Januari awal. 2018, soalnya Maret itu 14 Maret ya, iya. 14 Maret atau 15 itu pengumuman hasil final itu. Oke, oke. Nah, kemarin pada saat wawancara itu, langsung saja tanpa persiapan, ya sudah begitu saja, atau ada semacam persiapan-persiapan yang Mas Faruk kemarin lakukan? Kalau kemarin, tentu ada persiapan sih, Mas. Jadi, mungkin lebih, hampir satu mingguan lebih, ya kalau kita. Nggak salah ya, antara jeda SBK dan, eh, ya, SBG kewawancara kan, pengumuman hasil SBK kewawancara kan, kalau nggak salah, dikasih jeda satu minggu ya, kalau nggak salah ya, Mas. Kalau saya kemarin, satu bulan sih, kalau yang saya kemarin. Kalau yang Mas Faruk mungkin beda. Kalau mungkin kita di, apa ya, akhir tahun ya, di akhir tahun 2017-2018, menuju 2019 itu kan, Januari 2019, ya, Januari 2019 itu kan, harusnya sudah mau buka untuk periode 2019 kan. Nah, jadi yang dibuka itu, yang akhir itu, yang beasiswa Indonesia Timur, Santri, sama, satu lagi apa ya, Olimpiade. Nah, kita tuh tiga bagian itu, yang afirmasi itu, tiga jalur itu kita dibuka memang paling akhir gitu. Jadi memang persiapannya cuma satu minggu lebih sih. Jadi, kalau mau ditanya, pertanyaan Mas, what, mungkin persiapannya mungkin ini sih, Mas. Apa namanya, nah itu lebih banyak sama teman-teman Santri, itu kalau sayang ya, Mas, ya. Apa namanya, buat, apa ini, kayak simulasi gitu, Mas. Mungkin dulu belum terkenal kayak Zoom, Google Meet, kalau kita masih pakai Discord. Iya, ya. Benar, benar. Mungkin kalau zaman sekarang, mereka sudah pakai Google Meeting, atau Zoom kali ya, kalau yang anak-anak zaman sekarang ya. Nah, iya sih. Benar, benar. Kalau zaman kita kan, WhatsApp juga kayaknya masih baru-baru, mulai-mulai bermunculan nih kayaknya. Tapi zaman kita itu Discord lebih. Discord lebih ini, soalnya kan, nggak perlu, apa namanya, videonya yang penting, ininya, apa namanya, kayak diskusi lah. Di setting memang seperti diskusi sih, Mas. Caranya gimana? Sistemnya kemarin gimana? Cara simulasinya? Ganti-gantian, atau bagaimana? Kalau yang kemarin, kebetulan kan dari tiga jalur tuh, yang jalur Indonesia Timur, jalur Santri, sama jalur Olimpiade, kebetulan saya banyak bergabung sama teman-teman yang dari Santri. Jadi, saya diwawancari lebih dulu sih simulasinya. Karena kebetulan memang, waktu saya lebih cepat sih, daripada teman-teman yang Santri gitu. Nah, jadi, kalau nggak salah, waktu itu ada dua teman, yang memang mereka sudah alumni LPDP juga, S2. Jadi, S3-nya itu mereka juga LPDP. Makanya, mereka yang melakukan, konsimulasi gitu. Jadi, memang dua award yang sudah di-sharing ke kita-kita, yang masih pemula waktu itu sih. Waktu itu sempat nggak Mas Faruk, jadi interviewernya? Oh, kalau mungkin, kita saling, ini sih, saling, apa, kayak, gantian gitu. Kalau misalnya, saya seri wawancara sama teman-teman. Udah tahu belum gambarannya nanti seperti apa? Atau nggak tahu sama sekali? Apa yang itu? Gambaran ininya. Wawancaranya. Atau berdasarkan pengalaman yang senior kemarin? Yang sudah S3? Kalau sebelumnya mungkin kan, pasti kita sebelum mendaftar suatu beasiswa kan, pasti kita cari tahu lebih dalam kan, mendetailkan tentang beasiswa yang kita tunggu itu kan. Kalau saya sendiri sih, ada salah satu teman sih Mas, jadi teman SMP waktu itu, itu aku sharing sama temannya itu Mas. Jadi, dia kebetulan juga pernah mendaftar LPDP sebelumnya, tapi belum berjeki. Jadi dia, sharing gue banyak sih sama dia. Sempat simulasi dulu, apa kayak face-to-face gitu, dengan teman itu, temanku itu. Nah, baru, baru saya bergabung dengan teman-teman yang di Discord itu. Oke. Sepengetahuan Mas Faruk kan, Mas Faruk enak tuh punya teman. Yang nggak ada teman, buat simulasi itu gimana? Kira-kira caranya mereka? Mungkin, apa ya kalau dibilang, kalau ini untuk saat ini, atau yang jaman kita ya Mas Wan? Yang jaman kemarin. Yang jaman kita gitu. Kalau jaman kita, mungkin jaman kita kan, awal-awal tuh masih ini ya, yang apa namanya, kalau media sosial mungkin, WA ya, masih lagi-lagi trend-trendnya, mulai-mulai naik tuh. Nah, itu mungkin bermunculan grup-grup sih, banyak grup sekali itu. Tertama di Telegram kan, sudah dari dulu, Mas Foto sendiri kan, pasti banyak banget kan, kalau di Telegram itu. Mungkin pecahan dari Telegram, kita misalnya, yang kayak jalur santri, jalur Indonesia Timur, jalur santri, jalur Olimpiade, kita biasanya nyanyapulung, kayak sok-sok, apa, kayak sok-kenal, kita, yuk, gabung gitu, di satu grup kita buat, terus kita add mereka teman-teman, yang mau pada gabung gitu sih. Jadi kemarin, kalau nggak salah ingat, saya sih buat grup untuk, tiga itu, bidang itu. Jadi, yang teman-teman yang mau gabung, sok gitu. Ya, dari grup Telegram yang besar itu, grup besar, kita pecah, terus masuk ke WA, dari grup WhatsApp, kita mengerucut lagi, yang mau bergabung lebih, apa maksudnya, lebih intens gitu, belajarnya, kita di-discor itu, Mas Faruk. Nah, setelah ikut kemarin, seberapa besar, pengaruh latihan-latihan itu, terhadap, kepercayaan dirinya Mas Faruk? Wah, saya bisa nih, besok. Mungkin, kalau dibilang, tingkat kepercayaan dirinya, pasti kita lebih siap, Mas. Dibanding kita tidak ada, punya persiapan sama sekali sih, Mas. Nah, mungkin, kalau dibilang tingkat kepercayaan diri, pasti kita lebih, lebih ini lah, lebih pedih maksudnya. Artinya, kurang lebih, apa namanya, gambaran-gambaran, list, pertanyaannya, itu memang, apa ya, kurang lebih, tidak berbeda jauh gitu. Mungkin ada, ada yang, apa ya istilahnya, ya kurang lebih sama. Kalau saya sendiri, kurang lebih, hampir, di atas 98 persen lah, sama dengan yang, disimulasikan sih, Mas Wat. Oke, selain latihan simulasi tadi, ada nggak sih, yang Mas Faruk lakukan kemarin, mungkin baca-baca berita, baca buku, atau bagaimana. Oke, Mas. Mungkin, kalau saya sendiri, ini sih, dari berbagai sumber sih, kalau saya sih, Jadi, dari diskusi dengan teman-teman, yang simulasi di Discord, terus juga sharing sama teman yang, teman SMP, yang pernah juga ikut, di siswa LPDP, terus, terus, baca buku juga sih, Mas, itu jadi, ada, kumpulan award, di LPDP, mereka itu, kayak buat buku, sukses, wawancara gitu, Mas. Jadi, saya memang, baca, kira-kira kayak, kan kita kan, harus tuh, tahu, trik-trik, ketika mulai dari, masuk wawancara, sampai, kan kita jaman offline, ya Mas, Mas Wad, ya, jadi kan kita harus tahu, trik-trik mulai dari, kita nyapanya itu, sudah mulai dilihat, sampai tahap, akhir wawancara, kan kita juga, punya etikanya dilihat tuh, atau dalam menyebut pertanyaan, kan kita harus, tahu triknya, terus, kayak, apa namanya, ini, eye contact juga kan, di lati itu, nah, kalau saya sendiri, ya, eye contact mah, latinya ini sih, dengan cermin sih, Mas Wad, jadi, karena, jaman, kalau saya sendiri, itu, mungkin lebih banyak offline sih, eh, lebih banyak online, sorry Mas Wad, maksudnya, dengan teman-teman dari luar Maluku, jadi, online, kalau offline, itu cuman berapa kali, cuman sekali sih, itu sempat ketemu sih, ada, dua teman yang dari Maluku ini, kita langsung ketemu langsung, itu cuman, sekali sih, itu cuman, beberapa jam saya sih, nggak lama sih Mas, jadi saya lebih banyak, yang habiskan waktu sih, online sih, sama teman-teman yang, di Discord itu sih, Mas Wad. Oke, Mas Wad, kemarin juga ini nggak sih, pakai menghafal sesuatu nggak sih, misalkan, hafal, mata-mata kuliah, kan, misalkan nanti ditanyain soal kuliah ya, menghafal mata kuliah, hafal nama dosen, gitu juga nggak sih? kalau itu, pasti, ya, apa namanya, kayak kita kan, mau kuliah tuh, ya intinya kita harus tahu, kampus yang kita tuju gitu, entah itu dari dosen, mata kuliah, dari, dari apa dosen yang mau kita lakukan, riset bersama beliau, dari mata kuliahnya, sudah pasti tentu, karena kan, kita kuliah, kalau nggak tahu mata kuliahnya juga, ngapain kita mini di situ, nah gitu sih, kemudian dari SKS itu sudah pasti, karena kan, setiap universitas kan, terus, di setiap universitas punya, di berbagai fakultas kan, punya minimal maksimal kan, untuk SKS yang dicapai, untuk, apa namanya, untuk, memperoleh gelar kan, baik master, maupun master kan, punya ini yang masing-masing gitu, kalau saya sendiri itu, langsung mendownload, silabus mata kuliahnya, dari, fakultas yang kita tuju tuh, nah, di fakultas yang kita tuju, itu biasanya tertera lengkap, ya misalnya, kayak Mas Wad, kita kan di UNPAD ya, nah UNPAD itu pasti, kayak misalnya, kayak saya, farmasi, pasti itu lengkap, itu silabus mata kuliahnya, jadi sudah tertera, bahkan, apa ya, dari mata kuliah yang, yang, yang secara, misalnya nih, mata kuliah tentang ilmu komunikasi, nah itu kan terbagi lagi, cekupan-cekupannya, apa saja ya, itu lebih detail lagi, biasanya kan, dari detail itu, kita pelajari gitu, kalau saya sendiri sih, kalau tipsnya, mungkin fokus pada mata kuliah yang, kita sangat inginkan gitu mas, maksudnya gini, kan Mas Wad memilih, suatu universitas, kan, gini, kalau kita milih satu universitas, pasti kita lebih detail, cari dulu, dari jurusan yang kita tuju, kan, ya Mas Iam, maksudnya, kalau dari jurusan yang kita tuju, pasti kita lihat lagi, dari, apa, risetnya, terus sama, dari, apa namanya, dari mata kuliahnya, maksudnya, spesifik nggak, dengan ilmu komunikasi, yang kita mau belajar gitu, kan, kalau mata kuliahnya, nggak sesuai, yang kita inginkan, mau belajar, kan, juga percuma ya, kita mau berkuliah di situ, kan, jadi kan, itu juga, sebenarnya jadi pertanyaan, yang sering pasti ditanyakan, nggak wawancara sih mas, jadi kita bisa menjawab, kemarin ditanyain nggak, kemarin Mas Faruk sendiri, ditanyain nggak, hal semacam itu, kalau, kalau, pengalaman kemarin, itu memang, karena saya, kebetulan, lintas jurusan, yang masih bisa dibilang, kan, dari, kimia, ke farmasi, itu sempat, dicecar juga, jadi, itu sih, yang kalau bisa dibilang, yang membuat saya, memilih, ke farmasi, terus, kemudian, kenapa, selain itu, apa, dicecar juga itu, apa namanya, kenapa kamu nggak milih, kan, harus, kan, jaman kita, entah Mas Fod, sudah ada belum, kalau jaman kita sudah, tiga pilihan kampus kan, kalau saya sendiri, itu, U4, ITB sama Unair, nah, harusnya kan, kalau secara, ranking kan, itu kan, harusnya ITB jadi pilihan utama, kan ya Mas ya, nah, tapi karena, itu lagi, jadi sempat dicecar, gitu, apa namanya, pertanyaan, pertanyaannya gitu, kenapa kamu milih, U4, bukan ITB itu, bagus gitu, dari segi, apa namanya, dari segi, ranking ya, nah, kalau kita bicara, ranking mah, pasti kalah kan, Mas Fod ya, kalau U4 ya, mas ya, tapi, bukan di sini, kalau kita setuju mah, kalau pilih ranking mah, beda tipis lah, beda tipis lah, beda tipis lah, nggak jauh-jauh amat, nggak jauh-jauh amat, rankingnya beda tipis, masih dalam, dalam, dalam 10 besar kampus terbaik kan, nah, jadi kan, ya, apa namanya, ya ini, itu bukan masalah sebenarnya, nah, justru saya, kalau, pertanyaannya Mas Fod, kalau saya sih, lebih tekankan di ini sih Mas, riset pasti kan, ke siswaan, ke siswaan, ke siswaan, ke siswaan, ke siswaan, itu pertama, yang kedua, dari, mata kuliah, nah, ada tuh, mata kuliah 1, 2, yang menurut kita, itu di kampus lain, nggak ada, dan itu cuma hanya ada di, kampus kita tuju nih, nah, itu yang, yang kemarin saya setikankan itu, jadi nggak ada, sudah saya searching, nggak ada, misalnya, misalnya nih, kan karena si interviewernya tuh ngegas kan, lah, ITB kan lebih bagus, seperti Bani Unpat, nah, saya lebih rekankan dari, dari pendekatan riset, pasti, yang saya inginkan itu, memang, dari pendekatan riset, terus, ditambah lagi, selain itu dari pendekatan mata kuliah, jadi mata kuliah, mata kuliah, itu, ya, spesifiknya yang saya tuju, di kampus ini ada, sedangkan di kampus ITB itu, dia kayak, kayak general gitu, jadi nggak, nggak sesuai keinginan, yang saya inginkan gitu sih, mas, oke, itu bisa jadi, saya, senjata utama juga, pasti kan gini ya mas ya, itu bisa jadi senjata utama juga kan, sebenarnya tuh, mas kuat, ditanya nggak kayak, kenapa sih kamu milih kampus A, kenapa nggak kampus B, kan dilihat dari, kan, harusnya kamu tuh, milih kampus B, bukan kampus A kan mas ya, ditanya begitu kan mas kuat, nah itu, kita bisa melihat dari, pendekatan riset, dari riset, maupun dari, mata kuliah sih, kalau menurut saya sih mas, berarti bisa saya garis bawahi, yang penting itu, sebelum hari H itu, riset sama simulasi berarti ya, dua hal itu, riset dan simulasi, sekarang, pada saat hari H nya, ada nggak sih persiapan khusus, misalkan pagi, pas pagi-paginya, tadi, sebelum, ke gedung itu, maksudnya, persiapan khusus gimana, maksudnya ini mas, masih bingung, pas, di pagi harinya, apakah misalkan mas Faruka, saya nggak mau sarapan dulu, atau, ah saya sarapan dulu, jadi, ceritanya ini, sudah langsung, real, real ini, real, real test, kalau tadi, persiapannya, sekarang, pada saat hari H nya, oh oke, mungkin ini ya mas, mungkin mas Fad, juga pasti, sering tahu, atau dengar, mungkin ini ya, kalau saya sih, tipikal orangnya, datang lebih awal sih, datang lebih awal, sebelum waktu wawancara, mungkin, jaman kita offline ya, maksudnya, kan, jaman kita offline itu, di GKN kan, pasti banyak tuh, orang mulai datang kan, kan per, jam ya, maksudnya, jam-jamnya kan, di setting kan, sesuai jamnya, jadi, yang sudah pulang, sudah pulang kan, nah, kalau waktu saya sendiri, kayaknya dapat sisi berapa ya, jam 10, atau jam 11 sih, kalau nggak salah lah, nggak salah ingat, nah, saya sih datang lebih awal justru, lebih jam 8 kayaknya, jadi, seharusnya di sisi 2, saya datang di sisi 1 tuh, nah, di sisi 1 tuh, kan, pasti nunggulah, ya, maksimal, minimal satu jaman, bahkan lebih kan, kita nunggunya kan, tergantung, sisi 1 nya berakhir kan, kan perkelompok tuh, nah, mungkin, kalau dari jaman, kalau jaman offline sih, ada untungnya sih, maksudnya kita bisa dapat gambaran, kira-kira yang sudah, sudah keluar tuh, khas, dari apa ya, setelah wawancara, itu kan bisa, bisa setelahnya ada gambaran, oh, dia tadi nanya, si interviewernya nanya ini, nah, jadi kita bisa, oh iya, yang saya belajar kira-kira, sudah masuk nih, sesuai dengan yang diinginkan, nah, itu mungkin, dari segi, kalau saya sih datang lebih awal ya, sudah pasti, selain, bisa kita tahu informasi lebih, lebih, terus kita juga bisa apa ya istilahnya, bisa lebih mengadaptasi dengan lingkungan sih sebenarnya, biar jangan, ya jangan rugi sih kalau, kalau mungkin, kalau offline itu, kalau mungkin sekarang kan online ya maksudnya, mungkin bagusnya join online, nah join lebih awal sih, mending waiting list di zoom, itu lebih bagus, itu berpengaruh gak sih menurut Mas Faruk, berpengaruh gak sih walaupun, kalau offline kan ada orang tuh di sekitar kita, kalau di waiting list kan gak ada orang-orang, maksudnya yaudah, kita cuma diterima aja, ngaruh gak sih, kalau yang, kalau aku, kalau saya sih ngaruh sih Mas, sangat-sangat berpengaruh sih, maksudnya, pengaruh ke mental-mental dari kita sih, maksudnya, mental maksudnya adalah arti gimana, kalau yang saya baca tuh, buku yang, kumpulan award itu, yang tips, tips, ya tips trik lulus, wawancara lah, apapun itu biasiswanya sih, maupun kerja juga masuk sih sebenarnya, bisa dikatakan, ya bagusnya kita yang menunggu si wawancaranya, jangan kita yang ditunggu kan, pasti kan, oke benar, ya kan, kadang kan kalau kita menunggu kan, gak masalah memang kita yang butuh, tapi kalau kita yang ditunggu itu, pasti ya kalau Mas Buat tau sendiri kan, di sekolah kan, gimana itu ngincarnya, habis-habisan nanti ngincarnya kan, pasti dari, dari, disiplinan kan pasti, oh ini anak, gimana mau jadi award deh, ya dia saja, gak disiplin dengan dirinya, ya kan Mas ya, oh iya, kalau sekarang kan online nih, menurut Mas Farouk, lebih enakan, atau lebih menguntungkan mana sih, wawancara online, sama offline, mungkin, ada plus minusnya sih Mas, kalau, kalau offline, mungkin kita bisa, apa ya istilahnya, berbaur dengan orang lainnya, terus kita kan bisa, tau informasi, kalau offline, offline, kalau online kan, pasti, apa ya istilahnya ya, ya ini, langsung saja dengan, dengan si interviewernya sih, tanpa kita tau, teman-teman yang, di grup sesi yang kita, kita sama-sama gitu sih Mas, tapi lebih enak sih sebenarnya, maksudnya lebih enaknya, penting, kita siap, terus, di rumah, kita kan perlu, mengeluarkan biaya juga, Mas Buat tau sendiri kan, kalau kita harus butuh kekot, di kota rata-rata kan, rata-rata yang daftar kan, dari daerah, dari, dari, daerah kebupaten kan, harus ke ibu kota, provinsi terlebih dahulu, nah itu dia benar Mas, emang kalau dari segi, segi, apa namanya, efektivitas, transport, dan segala macam sih, lebih, mending, online sih, cuman itu lagi, pasti punya kelemahan adalah, sistem jaringannya, kalau sinyalnya lemot, wah udah, selesai lah Mas Buat, tau sendiri kan, terus apalagi kalau ditambah, unstable itunya, sinyalnya, terus kalau dia keluar, gak mungkin kan dia, kalau interviewernya nunggu, misalnya tuh, taruh lah, karena trouble, mati lampu, kan ribet juga tuh Mas, gak mungkin lah ditunggu, satu jam, sama interviewer lah, jadi ya, tadinya kita persiap, datang, ya bisa jadi buyar, karena itu sih, jadi ya memang harus, benar-benar di setting, sebisa mungkin sih, biar jangan ada trouble-trouble, yang tidak dingin kan sih Mas, kalau menurut. Oke, kemarin ada berapa jenis interviewer, pada saat yang baru? Kalau saya sendiri, mungkin jaman kita tiga ya Mas Ya, jaman kita kan itu tuh, ada dari, psikolog, kalau saya sih, awalnya langsung di, secara sama psikolog, terus yang kedua, dari, akademik, itu dicecar juga, aku dicecar, yang ketiga itu, dari, dari, apa namanya, ini, dari BIN ya, dari BIN atau dari LPDP itu kemarin. Oke, dari ketiga jenis interviewer itu, yang Pancasila belum ada ya, Pancasila kan baru ada, baru tahun lalu ya, yang tentang Pancasila, Bila Negara. Oke, di antara tiga interviewer itu, semuanya, sama nggak pada simulasi, ininya, dari pertanyaannya mungkin, atau, ini, atau sama nggak pada saat simulasi, pertanyaan-pertanyaannya, atau respon-responnya. kalau, apa namanya, kalau dari, list-list simulasi pertanyaan, itu hampir di atas 98%, sih sama sih, mas ya. Terus mungkin, kalau dari respon jawaban, mungkin, lebih, apa ya, lebih enak, maksudnya, lebih ini, lebih kayak merasa puas, dengan jawaban yang, di, apa ya istilahnya, disampaikan terus, welcome mereka kayak kitanya gitu, kayak apa namanya, antusias lah, gitu dari, interviewer ketika mau, dengar jawabannya, itu mungkin kalau saya sih, lebih, ini ke, akademik sama psikolog, sih itu lebih, welcome gitu, maksudnya lebih, antusias lah, kalau mungkin, yang dari bapaknya, yang dari, KLP, atau, KLPDPN, atau BIN itu mungkin, entah mungkin beliau, milih memang kurangnya seperti itu, jadi kayak nggak terlalu, ya biasa saya datar gitu, jadi kita kan, pasti kayak, ih ini orang, responnya bagaimana sih bapaknya gitu, jadi kita nggak tahu, seberapa, antusiasnya sih, bapak itu sih, oke di antara ketiga interviewer itu, apa yang, ada nggak pertanyaan yang paling berkesan, yang paling, mungkin, menarik, yang membuat, tegang, atau menangis, bahkan ada nggak, di antara tiga interviewer itu, yang bisa diceritakan, oke, mungkin entah, kalau Mas Watt merasakan gimana, mungkin tipikal orang beda-beda ya, mungkin, kalau bisa diceritakan, mungkin dari, kalau, apa ya, interviewer yang akademik, psikolognya, mungkin agak tricky ya Mas Watt-nya, soalnya, kalau disenter, dengan yang lebih, Mas Watt tau sendiri kan, itu lebih, apa ya, lebih greget kan, terus kalau, kalau kita terbawa, suasana emosional kan, bahaya kan, jatuhnya, yang bisa jadi, bisa jadi positif, bisa jadi bemerang diri sendiri, sebenarnya, terlalu lebay juga, bisa dibilang, iya kan, masih ya, jadi ya, kalau saya, ya mencoba, jawab, sebisa, dan, mengontrol lah, mungkin kalau sisi kesannya, mungkin sih itu, dari segi apa ya, oh ini, dari, kayaknya dari, akademik sama, psikolog, itu sempat bilang begini, eh akademik deh kayaknya, oh iya, kamu, karena, karena ini, kayaknya kita lihat, sudah siap gitu, dari segi riset, sudah oke, dari segi, kesiapan, pengetahuan kampusnya, matak kuliahnya, sudah oke, terus dari segi, kebetulan punya saya itu, dari segi riset, proposal, usulan risetnya sudah ada, terus, dari segi, dosen, untuk penelitian, untuk nanti, calon, calon dosen pembimbing, itu sudah ada, jadi makanya, beliau sangat, apa namanya, memberikan, kayak reward gitu, maksudnya reward dalam arti, oh kamu udah siap ini, untuk siap studi gitu, bisa kami, memberikan, pembimbing, kami, memberikan kesempatan, langsung dapat gitu. Oke, berarti, lebih ke ini ya, kesannya itu, lebih kesan positif ya. Mungkin Mas Fud, mungkin dapat juga, atau sempat dengar, sama teman-teman, yang misalnya gini, di akhir, di akhir tuh, ada closing statement, kayak gini, semoga, kamu diberikan, rezeki dapat, beasiswa ini ya, karena, kami lihat, kamu punya potensi, iya kan, kalau udah kayak gitu kan, ya, kalau bisa dibilang ya, 85 persen, nah itu, kemungkinan, rejekinya dapat sih, besar sih, peluangnya sih. Setidaknya, kita keluar ruangan, sedangkan ini, hal galah ya, karena dapat respon, seperti itu ya. Ya, benar, benar. Betul Mas Fud. Oke. Terus, ada nggak, kemarin, pertanyaan yang paling sulit, dijawab, yang membuat, ngeblank? Paling sulit, mungkin ini sih, kayak kita tinggalin, tentang pengetahuan dasarnya, pengetahuan umumnya, tentang, kayak sikap kita gitu, terhadap, suatu gerakan-gerakan, separatis kan, nah itu yang, mungkin si interviewernya itu, belum mengenah, dengan apa yang kita sampaikan, jadi beliau nanya lagi gitu, kayak memastikan gitu. Nah itu sih, sebenarnya itu kan, lebih ke pengetahuan umum sih, jadi kita, ya harus banyak tahu, banyak baca gitu, kalau nggak kan, bisa, bisa, nggak ngenah ya, yang kita jawab ya, oke, 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 kalau ini, dari pertanyaan, ada nggak yang, nggak bisa dijawab? Yang nggak bisa dijawab, semua sekali? Alhamdulillah, semua sih, bisa sih. Oke, tapi, aku, aku kayak gini kali ya, kita nggak bisa, kalau bertanya itu, nggak bisa, atau, sebaiknya jangan, tidak bisa menjawab kali ya, walaupun kita tidak bisa menjawab, kita mencari cara, bagaimana, kelihatannya itu, kita tetap bisa mengontrol, jawaban kita kali ya. Ya, sepakat, sepakat. Kalau, mungkin Mas Fod, alamin nggak, kalau saya sih, awal pas masuk tuh, nah kan kita masuk, dipersilahkan duduk, nah, itu langsung, shock, ditanya, apa namanya, dengan, pertanyaan berbahasa Inggris, maksudnya, langsung, tanpa kita, mempersiapkan, tapi sudah, sudah di setting, saya juga sudah siapkan, oke, jadi, saya disuruh, waktu saya, langsung disuruh, perkenalkan, full English, nah, karena kan, full English tuh, yaudah, kan, kan nggak mungkin kita, bilang, apa namanya, ini, saya tidak bisa, saya tidak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa, nah, itu kan pasti, lah, kan kamu harus, mau ini lagi kan, harus tahu, kan kamu, belajar nanti tuvel, pasti bisa, jadi kan, ya, ya ini, tapi kan, masing-masing orang juga, ada juga teman yang, dapat, itu disuruh, jelaskan risetnya, full English, nah kan, harus tuh, mau, mau ya harus, harus bisa, maksudnya, walaupun nanti, sudah nge-stuck gitu, udah, nggak ada jalan lagi, yaudah, baru minta izin dengan Indonesia, biar, kalau saya sih, triknya, jangan ambiguo sih, kalimat-kalimatnya kan, mas buat paham kan, maksudnya kan, English dengan Indonesia, kita tuh, Indonesia kan, kadang kata, kata English kan, lebih spesifik, Indonesia kan, ya, ya, maknanya banyak gitu, jadi kan, kalau kita nggak spesifik English, dia nanti, jadi ini, rancu gitu, didengar orang kan, nah itu mungkin bisa, tips sih, tapi kan, kalau selama, masih bisa dijawab dengan baik, no problem sih. ya teman-teman semuanya, itulah tadi, perbincangan saya dengan Mas Farouk, mohon maaf, karena, rekamannya terpotong, karena ada kendala jaringan, sampai disini dulu videonya, dan, terima kasih, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.